Apabila sahabat sekalian mengalami, lupa efin, email tidak aktif, dan nomor sudah terblokir, kita ingin laporan SPT tahunan namun tidak bisa. Yang harus kita lakukan yaitu kita harus mencari KPP terdekat atau alamat KPP. Di sini ada KPP 543.atpajak.go.id yaitu daerah Bantul, tiga angka di bagian belakang, 543 adalah kebupaten. Selanjutnya kita masuk di KPPnya. Di sini saya membuat format kepada yang terhormat KPP di sini ya. Perihal, lupa efin, lupa alamat email, dan nomor HP sudah terblokir, tidak bisa digunakan lagi. Namun sebelumnya saya sudah aktifasi. Dan di bagian bawah ada email balasan. Kita diminta untuk scan foto, scan kartu NPPP, swap foto dengan memegang KTP dan kartu NPP. Selengkapnya, melengkapi data berikut di badan email. NPPP, nama, nomor untuk KTP, alamat, email, dan nomor telpon. Selanjutnya kita buat. Di bagian bawah ada catatan, email dan nomor telpon harus aktif. Satu email hanya untuk satu kali permunan aktifasi efin. Dan kirimkan menggunakan email pribadi, bukan email orang. Proses data agar lebih cepat. Selanjutnya silahkan sahabat sekalian membuat format seperti ini. Di sini ada scan foto asli KTP, scan foto asli kakak. Swap foto dengan memegang KTP dan kartu NPPP. Di bawah NPPP, nama, nomor untuk KTP, nomor HP, alamat, alamat email, dan nomor telpon. Subjek email diisi permohonan aktifasi efin atas nama. Setelah itu kita copy paste disini. Setelah itu kita salin semua. Selanjutnya kita salin. Kita keluar. Silahkan sahabat masuk ya alamat email KTP. Sesuai tujuan. Kita copy paste disini. Tempel. Dan disini subjeknya masukkan permohonan aktifasi efin atas nama dari sahabat sekalian. Selanjutnya scan foto KTP asli. Bisa kan subjeknya. Nanti akan muncul di bawah tunjuknya KK. Disini bisa diganti NPPP. Apabila mempunyai, apabila tidak bisa katuk warga. Formatnya seperti ini sahabat sekalian. Selanjutnya tinggal selamat kirim. Setelah itu kita tunggu prosesnya. Aktifasi efin. Dikarenakan lupa efin. Nomor HP tidak aktif. Dan alamat email di blokir. Disini kita menggunakan app secara on. Semoga ini cepat di proses. Apabila sudah sampai sekalian kirim. Setelah itu kita cek secara berkalah di alamat email yang kita kirimkan tadi. Disini kita sudah mendapatkan email balasan. Resertan efin pajak secara online dengan menggunakan HP. Selanjutnya kita SPT tahunan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu share untuk menambah wawasan sepanjang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.